Kebakaran melanda Markas Besar Kantor Badan Keamanan Laut, Bakamla, Republik Indonesia, di Jalan Proklamasi 010, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 29 September 2024. Diketahui, kebakaran pertama kali terjadi sekira pukul 6.26 waktu Indonesia Barat. Sementara pemadam kebakaran mulai beroperasi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pantauan wartakota di lokasi, nampak asap masih terlihat mengepul keluar dari lantai tiga hingga enam gedung berwarna abu-abu tersebut. Meski sudah mulai tipis, namun terlihat sejumlah pemadam kebakaran masih berada di dalam gedung tersebut untuk melakukan pendinginan. Sementara puing-puing bangunan berbahan kayu di gedung tersebut, nampak habis terbakar dan berubah menjadi arang. Beberapa kusen pun sesekali ada yang ambruk ke bawah karena rapuh termakan api. Sementara jendela-jendela dan outdoor air konditioner, nampak habis di lalapsi jago merah. Kaca-kaca tersebut pecah, sementara lis jendelanya meleleh. Adapun bagian atap gedung tersebut, nampak berubah menjadi hitam legam. Hingga pukul 10.46 WIB, proses pendinginan masih berlangsung. Para pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke sejumlah sudut gedung bakam La RI, meski asap sudah hampir menghilang. Sementara itu, lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran masih berada di sekitar lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!